Yang mereka keluhkan nomor satu adalah harga-harga yang meningkat luar biasa. Saya di pasar Flamboyan Pontianak, berjumpa dengan para pedagang, antusiasmenya luar biasa. Hampir semua mengatakan perlunya perubahan. Yang mereka keluhkan nomor satu adalah harga-harga yang meningkat luar biasa. Karena peningkatan itu membuat omset mereka menjadi menurun, akibat penjualannya menjadi sangat menurun. Tadi saya ngobrol dengan pedagang daging ayam yang menceritakan tentang jatuhnya penjualan yang sangat signifikan karena harga yang meningkat tinggi. Dan itu rata disampaikan semua. Ini juga yang saya temukan di berbagai kota. Ketika datang ke pasar, seperti pertanyaan tadi, datang ke pasar hampir selalu keluhannya sama. Pak mahal, kemudian daya beli rakyat rendah. Jadi pasar lesu. Nah ini yang menjadi program kita. Kita akan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dan pemerataan. Sehingga yang di masyarakat ekonomi rendah, ekonomi lemah itu merasakan pertumbuhan juga. Lalu yang kedua adalah perbaikan tata niaga. Supaya kebutuhan pokok harganya sampai di pasar murah. Jangan sampai di pasar harganya mahal. Kita menemukan dari petaninya, dari peternaknya, dari nelayannya harganya murah. Tapi begitu sampai ke pasar harganya menjadi tinggi. Nah ini yang akan kita koreksi. Tadi juga dalam orasi juga mempresentasikan program. Oh iya, betul. Nah gini, jadi kami ada program untuk pasar. Jadi program ini adalah memberikan bantuan, dukungan kepada pedagang pasar. Jadi program ini adalah dukungan kepada pedagang pasar. Kami nanti mengharap mereka membentuk kooperasi, lalu diberikan bantuan permodalan. Karena salah satu masalah yang dikeluhkan adalah kekurangan modal. Nah dengan adanya kooperasi, mereka akan bisa mendapatkan bantuan permodalan. Kemudian yang kedua, kita akan berikan subsidi untuk lapak. Supaya beban mereka menjadi berkurang. Lalu yang ketiga, pelatihan-pelatihan. Supaya lapaknya menjadi lebih baik. Dan kita memang ada program untuk peningkatan kualitas pasar. Supaya pasar tradisional itu sehat, bersih, nyaman. Jadi Bansos Plus ini menyangkut beberapa aspek. Satu, nilainya ada pertambahan. Dan yang kedua, penerimanya pun kita akan pastikan jangan sampai ada lagi rakyat miskin yang terlewat. Yang ketiga, jangan sampai ada orang yang mampu yang malah terima. Kemudian yang ketiga adalah ada dukungan-dukungan kegiatan. Supaya mereka yang menerima Bansos ini punya keterampilan baru, punya akses permodalan, sehingga mereka bisa hidup lebih baik. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.